yo what's up guys kembali dengan bt region link dan selamat datang di channel paling friendly di dunia versi 2 oh yes di video kali ini gue cuman pengen ngumumin dan mau ngomongin tentang demo lagi tapi sebelum itu gue mau ngumumin tentang diri gue gitu bro dan yang pertama gue cuman pengen ngebahas gue bakal ngurang-ngurangin toksik gitu bro soalnya ada sesuatu gitu bro yang mendorong gue untuk berhenti toksik tapi gak berhenti sih dikit-dikit dihapus gitu bro dikurang-kurangin gitu cuy dan apa itu sesuatu yang bikin gue ingin mengurangi toksik tunggu oke guys ini dia cuy dan disini kita buka aplikasi jadi kita memantau perkembangan bayi atau udah berapa minggu keminggunya gue download aplikasi disuruh download aplikasi the asian parent gitu bro dan langsung kita buka disini perkembangan bayi anda nih dari poin ketiga ya penelitian menunjukkan bahwa bayi mungkin mendengar suara bunda sekarang jadi perhatikan kata-kata yang bunda ucapkan hindari makian yang kasar nah jadi ini bukan untuk bunda juga ayah juga bisa kayaknya soalnya kan gue juga deket gitu bro dan gue juga sering ngomong yang kasar-kasar gitu cuy dan takut terdengar sama anak gue gitu bro di dalam perut ibu gue eh ibu gue dari dan perut istri gue gitu bro jadi seperti itu gue mau kurang-kurangin kata ngen atau me atau kon ya mungkin kalo toksik gue lagi jauh gitu bro sama bini gue gitu bro kan soalnya kan ini satu rumah kan jadi deket gitu bro kalo jauh ya kan gue lagi syuting di luar atau apa itu gak apa-apa gitu bro kan gak kedenger tuh dan ya mungkin segitu aja dan sekarang langsung aja kita ke pembahasan demo nah untuk demo itu bro gue bikin story juga yang bikin wanita-wanita sakit tapi kan emang fakta gitu bro ada yang main pitok di tengah-tengah kan itu gak ada otak gitu lo tolol gitu ikutan demo cuman pengen pansos aja lu daripada demo terus bikin story yang lihat cuma 50 orang mending lu rebahan doain supaya RUU cipta kerja dan Omnibus law itu dibatalkan atau di cancel gitu bro bukan malah demo-demo main tiktok gitu bro jadi beban lelaki gitu bro dan sorry ya dan ya gak semua sih mungkin ada 50% 50% gitu bro yang seperti itu ada 50% ada yang beneran menyampaikan aspirasi gitu bro yang yang 50% lagi cuma pengen pansos pengen lihat lihat cowok ganteng tolo itu pemikirannya ya ya gue juga sungguh resah gitu bro sama yang ada di Semarang di Jogja lupa gitu bro rumah makan dibakar dong dibakar anjing nanti gue masukin di videonya eh atau fotonya dibakar harusnya yang dibakar gedung DPR bukan gedung eh gedung bukan rumah makan anjing kasihan itu woy orang kerja gitu bro nyari nafkah ngebangun rumah makan itu bisa ratusan juta anjir bikin rumah makan tuh cowok lu malah bakar kan gak ada otak anjing kasihan gue itu sama penjualnya dan ada juga yang ngebakar halte ya halte busway itu dibakar juga gitu bro itu negara udah ngeluarin uang untuk ngebangun itu eh mau dibakar sama rakyatnya tolo harusnya yang dibakar tuh gedung DPR ya boleh lah itu enggak 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 ya gue cuma minta kedewasaannya gitu bro ke kalian janganlah kalian ngerusak fasilitas ngerusak rejeki orang atau tempat orang itu bro soalnya dia gak ada salah gitu bro kasihan nanti dia ngebangun lagi ngebangun lagi anggarannya dari mana halte masih bisa itu sih halte masih bisa itu anggaran tapi anggaran keluar lagi miliaran goblok bikin halte itu kan mahal tol katanya Indonesia kapan maju Indonesia gak maju-maju ah kalah sama negara lain lah rakyatnya juga bodo yang salah DPR malah halte yang dirusak malah fasilitas-fasilitas yang dibakar kan gimana mau maju Indonesia bang jadilah udahlah seperti itu aja disini gue cuma pengen ngasih tau aja ke kalian bahwa gue resah sama pendemo gue juga ngedukung demo cuman jangan sampai anarkis-anarkis banget lah gitu bro gue gak ngedukung DPR ya gue gak ngedukung DPR gue ngedukung yang demo cuman jangan anarkis gitu aja sih bro jadi tolong pahami maksud gue apa gitu cuy dan mungkin segitu aja videonya dan yang nonton sampai saat ini bang QnA nya mana bang gue tolong QnA mana sabar masih di edit ya soalnya itu video 40 menit kalau gak salah dan gue baru ngedit sedikit jadi gue upload yang cepet-cepet dulu aja gitu bro oke guys mungkin segitu aja videonya kalau kalian suka dengan video kali ini jangan lupa klik like, komen, dan di subscribe ke channel ini dan jangan lupa juga untuk follow instagram gue di Adin Sandika dan mungkin segitu aja videonya terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai detik ini see you next video and peace out peace out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax